Intro Udah jelas-jelas ini ruang hidup kita, buat kita Gubernur sebelumnya membuatkan buat kita Ini penataannya udah rapi, udah bagus Nah kalau mereka damparin, ini berarti ada disini Perampasan hak dan perampasan ruang hidup Kalau memang mereka tidak mau memberikan gitu loh Kenapa harus ada SK? Kalau memang tidak mau ya silahkan tuh cabut SKnya Itu aja Bertahun-tahun tak kunjung dapat kepastian Berkali-kali pindah tempat tinggal Satu yang pasti, mereka tak pernah lupa di mana rumahnya Ini kisah warga kampung Bayang yang berjuang mendapatkan hak hidup mereka Beginilah situasi di kampung Susun Bayang Tidak ada air dan juga tidak ada listrik Namun warga tetap bersikeras untuk tinggal di tempat ini Karena mereka memang masih belum mendapatkan kejelasan Kapan mereka bisa menghuni kampung Susun Bayang Peluhan kakak yang tergabung dalam kelompok tani kampung Bayang Madani Tinggal secara paksa di kampung Susun Bayang atau KSB pada akhir 2023 Penyebabnya tak ada kepastian Kapan mereka bisa menghuni KSB Sebagaimana yang dulu dijanjikan Ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Namun tinggal disini tidaklah mudah Pengelola KSB Jakpro menganggap warga masuk ke properti mereka secara ilegal Akses ke air dan listrik pun dicabut Hasilnya mereka patungan menyediakan jenset untuk listrik Sementara untuk air, warga menggali tanah dan mengolahnya sendiri Terus kita bikin penyulingan manual kayak gini kan Dalamnya tuh kayak pasir, ijuk, batu Sama batu yang besar-besar ini buat nyuling Terus yang di sebelah sana juga ada sumur kan Samping di bawah sutet itu Kira-kira kan kalau kita punya sumur doang itu kan gak cukup ya Jadi kita harus bikin dua sumur yang di sebelah sana Tapi di sebelah sana gak boleh katanya Karena itu mau dipager sama PLN Samping di belahnya gitu Udah airnya pakai yang disini Samping di sini Sekarang ada berapa beratnya sumur doang? Ini doang ya? Ini aja udah... Ini namanya air kayak gini ya? Udah kayak... Gatuh-gatuh gitu Masa kan gak sepenuhnya bersih juga ya? Enggak banget Enggak bersih banget Yang penting ada air aja dulu Iya yang penting kita bisa ada buat cuci baju Buat cuci piring juga gitu aja Buat mandi Iya Tapi kalau berkali-kali cara bikin makin bersihnya bisa gak sih? Iya Berkali-kali gitu ya? Berkali-kali ini Berkali-kali apa namanya? Filter Iya, iya Bisa kan kayak gini nih Kita mau filter lagi biar makin gini bisa Biasanya berapa kali? Bisa dua, tiga kali gitu? Dua, dua, dua sampai tiga kali Akar permasalahan ini bisa ditarik pada 2019 Ketika rencana pembangunan Jakarta International Stadium atau GIS muncul Proyek itu berhasil dituntaskan Gubernur Anies Setelah membebaskan lahan warga yang tinggal di sana Termasuk di Kampung Bayang Kesepakatan awal warga dan Pemprov adalah kompensasi untuk ganti bangunan Seiring waktu dialog terus dilakukan Sampai lahir kesepakatan Warga Kampung Bayang memperoleh hunian di sekitar tempatnya tergusur Tujuannya supaya mereka ikut merasakan dampak pembangunan dari GIS Sebanyak 4.000 meter persegi dialokasikan untuk Kampung Susun Dan 5.000 sisanya buat kebun Mengingat pekerjaan banyak warga tadinya adalah petani kota Setidaknya 132 kakak lolos verifikasi dan dapat tinggal di KSB Warga yang tergabung dalam kelompok tani banyak berharap dengan kesepakatan ini Uang kompensasi yang diberikan dipakai untuk biaya mobilitas warga pindahan Membukar bangunan sendiri dan bayar kontrak 1 tahun tinggal sementara di tempat lain Mereka pun memakai kompensasi untuk membangun hunian sementara di Jalan Tongkol, Ancol Pada 22 Agustus 2022, warga mendapatkan SK daftar calon penghuni KSB Dengan nomor unit masing-masing dan tanda tangan di Rutjak Pro saat itu, Widi Amanasto Warga punya pegangan bahwa mereka dapat tinggal di KSB 12 Oktober 2022, Anies Baswedan akhirnya meresmikan KSB untuk warga tergusur Empat hari setelahnya, Anies lengser dari jabatan gubernur Lengsernya Anies ternyata tak dibarengi kepastian bagi warga Kampung Bayam Mereka masih belum bisa menghuni KSB Pemprov dan jakpronya mulai ingkar janji Ada pengingkaran gitu ya Jadi, saya mau katakan sejak awal KSB itu dibangun untuk warga korban gusuran kebon bayam Khusus lagi yang sudah ditetapkan melalui SK Wali Kota SK-nya sudah ada, sudah dilakukan pengundian unit Masing-masing orang sudah dapat bukti SK dan bukti unit berapa dia akan tempat Itu sudah dapat masing-masing Sudah diresmikan juga waktu itu oleh gubernur Tapi ketika gubernurnya ganti Ternyata JAPRO dan Pemprov bermanuver ini ingin diganti Diganti bukan untuk warga kebon bayam lagi Tapi untuk orang lain yang sifatnya komersial Dengan alasan karena ini bangunannya kualitasnya seperti apartemen Harusnya bisa menjadi pendapatan bagi JAPRO segala macam Ketidakpastian ini menambah daftar kesusahan warga Kondisi ekonomi kian sulit Timbasnya anak-anak mereka sempat putus sekolah Ekonomi, jelas bang ekonomi Saya pribadi aja yang biasa bertani Yang sehari-harinya kita mendapatkan penghasilan dulu ya kan Sekarang kita nggak bekerja Melainkan saya serep-serep menjadi tukang parki lah di Gajah Bada Itu pendua hari Nah untuk jajan sekolah anak makan sehari-hari Kan bingung kita Kalau nggak sama-sama saling gotong royong di warga disini secara mandiri Belum lagi itu anak sekolah yang putus bang Sekarang yang swasta aja itu kalau SMA aja 650 ribu bang Setelah berjalan masa tinggal di Hunin Sementara berakhir Merasa terus digantung warga nekat tinggal paksa di KSB pada 29 November 2023 Puluhan aparat yang mengadang tak dihiraukan Warga mendobrak masuk berbekal SK dengan nomor unit yang sudah mereka pegang Kan disini perjanjiannya kalau musuh jadi silahkan udah pindah Nah disana juga waktu ini udah setahun Jadi bapak dan teman-teman yang disini maunya sesuai janji dia waktu? Nah setelah musuh jadi harga kan silahkan Dan paris pilih 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 Sudah tinggal di situ ini tahap kali ya nanti Bisa-bisa tangan dong? Iya Warga bertahan dengan kondisi yang tidak layak Dengan tinggal di KSB artinya mereka juga melawan Pemprov DKI dan juga Jakpro Tak cuma sulit air dan listrik Warga bilang petugas kamanan kerap mengintimidasi Ya pengalaman gak enaknya kita dihardik di pojokan bang Di pojokan Ya merasa kita ini bukan sebagai warga negara gitu Iya kan Gak ada kemanusiaannya lah bang gitu Ya sekarang anak-anak kita kalau ngeliat pistola aja Polisi bentak-bentak teriak itu kan trauma juga bang Orang airnya ditumpahin Ibu-ibu ditendang bokong ya kan Sampai nyusruk ya kan Ya kita ngalah lah ya kan biarin Akhirnya dipindahin tugas ke depan Begitu bang Jadi kalau yang udah kena masalah Kasus dipindahin ke depan Ntar yang ini diganti gitu curang gitu loh Jakpro juga sempat melaporkan Sejumlah warga yang tinggal di KSB ke polisi Karena dianggap masuk pekarangan Hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO JIS tanpa izin Meski begitu warga tetap tak mau angkat kaki Kenapa mau tetap disini aja? Kenapa gak mau pindah? Karena ini tempat tinggal kamu Karena ini hak kami biasa Kenapa gak mau pindah? Ya itu alasannya tadi Ini tempat tinggal kami Ini adalah hak kami Ini rumah kami Ya kan Makanya kami tidak mau pindah Sekalipun banyak keterbatasan? Sekalipun banyak keterbatasan Kita akan tetap disini Tinggal disini Di rumah kami Oke Kalau bisa ketemu dengan Pak Heru Budi Apa yang mau disampaikan? Harapannya apa? Harapannya kalau ketemu sama Pak Heru Budi Berdialog aja sih Gitu loh Jangan kayak Kita ini tuh kayak Berstatement di Media, 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 media gitu Harapan kami bertemu Berdialog Ya kan? Tanyakan gimana kami Maunya kami apa Seperti apa Kalau memang Pak Heru Budi kayak Memikirkan rakyatnya Ya ayo gitu Kita ketemu Kita dialog Bareng-bareng Perjuangan tak cuma datang dari kelompok tani Wargan tergabung dalam Persatuan Warga Kabung Bayam Atau PWKB Turut melawan Sepuluh kakak sempat bangun tenda Dan tinggal di depan JIS Ya itu karena kami Tidak ada kesepakatan harga bang Gitu loh Itu alasan kelompok PWKB Membangun tenda di depan JIS Bagaimana harga sewa juga bermasalah Bagi mereka Selewengkan Dialihkan oleh Jakpro Menggunakan Pertama Mereka menggunakan Pergub umum Yang Rusunawa Yang kalau kita baca Ada dua jenis Ada Penghuni Rusunawa yang umum Reguler Tapi ada yang Apa namanya Warga terdampak Pembangunan Gitu Nah lucunya Ternyata Jakpro juga salah Dia ngotot Menggunakan Pergub Tapi dia salah Menempatkan Warga Kabung Bayam Dianggapnya Ditempatkan Kereguler Warga umum biasa Padahal Warga Kabung Bayam Itu kalau kita pakai pergub ya Warga Kabung Bayam itu terdampak Pembangunan Dibuktingkan apa SK Wali Kota Gitu loh Nah kalau kita lihat Pergubnya itu Kalau terdampak Pembangunan Itu tarif sewanya 350 Tapi Jakpro justru Menggunakan yang paling rendah 550 Itu kan untuk warga umum Itu aja udah keliru gitu loh Maksud saya Tenda akhirnya dibongkar pada September 2023 Dan warga direlokasi ke Rusun Nagrak, Cilinjing Pasalnya kondisi tenda kian buruk Satu hujan mereka basah kuyup Sebab tenda yang bolong Di luar itu Warga sebetulnya Masih berharap bisa tinggal di KSB Lagi-lagi Alasan mereka adalah Sudah terima SK Dengan nomor unit masing-masing Tinggal di Nagrak Bikin mereka sulit beraktifitas Jarak tempat kerja menjadi jauh Perjalanan bisa memakan waktu Berjam-jam Bukan hanya kendala Tapi menghambat pekerjaan Aku pada akhirnya masuk Hanya satu minggu dua kali Ataupun tiga kali Oleh karena jarak Saya kerja di daerah kebayoran lama sana Jack Lingko Sebelum menyamping ke Priuk Itu dua kali saya pindah Dari Priuk Baru saya naik kereta Berpindah-pindah juga Jadi ada tiga kali empat kali Saya transit begitu Dari sini Kurang lebih itu dua jam Dari Priuk juga Sampai ke kebayoran itu Kurang lebih dua jam Itu sangat menghambat Jadi penghasilan dulu Misalkan Saya dapat sekian banyak Tapi sekarang berkurang Oleh karena jumlah hari Yang saya kerja itu Makin berkurang oleh karena jarak Ya kemungkinan juga Kalau saya terlambat Sering kali terlambat Maka saya akan di PHK Warga berharap bisa hidup aman di Nagra Nyatanya itu tidaklah mudah Selama ini Pemerintah hanya tahu Ya mereka itu Tempatnya udah aman Ya mereka udah enak di sini Selama ini pemerintahan seperti itu Kalau kami bisa memilih bang Kami lebih baik tinggal di tenda Nah kalau Kalau memang pemerintah Nganggap kita baik-baik aja Kenapa hal ini bisa terjadi Jakpro mengklaim Tak ada perjanjian tertulis Dengan warga Kampung Bayam Bahwa mereka akan menghuni Kampung Susun Bayam Sekalipun warga sudah menerima SK Daftar calon penghuni KSB Kata dirut Jakpro Iwan Takwin Warga telah menerima kompensasi Dan ditawarkan tinggal di Rusun Nagra Di sisi lain Pemprov DKI datang Dengan solusi baru Bangun Rusun lagi Rencana ini dikecam keras oleh warga Pak saya cuma bilang Ngapain Bapak bangunin lagi Disitu kami tinggal menempati Gitu loh Kami tuh tinggal menempati Kenapa harus bangunin lagi buat kami Gitu loh Mau sampai kapan lagi kami mau nunggu Gitu loh Bapak tinggal terusin aja tuh Kerjaan yang lalu Saya ini ngelantur Ya ini Kampung Susun Bayam buat siapa Ini udah ada ya Sekarang pertanyaannya buat siapa ya kan Nah kalau memang ini buat orang lain Lah ini kok kenapa dikasih nama Kampung Susun Bayam Peruntukannya buat warga Kampung Bayam Ini apa-apaan PJ ini gitu loh Bangun lah jangan tidur Ya kan gitu Narasi sudah meminta keterangan Kepada Pemprov DKI Jakarta Dan Jakpro berkaitan perkembangan terkini Dari masalah Kampung Bayam Namun sampai laporan ini tayang Mereka belum memberi respons Bersama Bersama Mapet